Selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Keterpaksaan itu, sesuatu yang dipaksa itu Menjadi sesuatu yang diberintah Tuhan Nah emang itu perintah kok Apapun juga yang kamu perbuat Baik dipaksa Baik yang kamu seneng perbuat Baik yang harus, bener-bener harus Baik yang kamu gak suka Tapi ngepingin aku, ibu rumah tangga Tapi aku gak suka masak Well perbuanglah itu dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Ada ibu-ibu yang gak suka masak Ada ibu-ibu yang gak suka nyetrika Ada ibu-ibu yang gak suka Ada juga laki-laki yang gak suka kerja Nah tapi kalau itu terpaksa Aku terpaksa kok memang di rumah Harus kerja, memang di rumah Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, itu bukan lagi Pemaksaan, tapi itu perintah Tuhan Berarti aku diperintah Tuhan sekarang Kalau Tuhan yang maha baik Untuk pemerintah hidup kita Masa kita gak kerjain, bener ya Bener gak sih saudara Nah yang merintah yang baik Yang merintah itu adalah Tuhan yang baik Masa kita gak kerjain Makanya kita mesti interubah tahun ini Yang namanya keterpaksaan Atau dipaksa menjadi satu Perintah Tuhan buat kehidupan kita Apapun Termasuk Al-hal yang kita tidak suka Perbuatnya ini dengan segera patimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Karena kalau kita mengerjakan ini Nanti ada rewardnya tersendiri Ada rewardnya tersendiri Lanjut ya Sebab kuk yang kupasang itu enak Dan beban kupun Ringan Tau kenapa kalau kuk ini selalu dua begini? Ini tau gak? Ini tau gak apa? Nah disaputin di leher sapi Sapinya itu berpasang pasangan Kenapa mesti begini? Supaya yang satu gak lari duluan Yang satu belakangan Supaya yang males gak ketinggalan Gitu ya Jadi supaya yang males itu bisa ngikutin speednya Karena harus ketarik tuh Jadi jalannya bisa beriringan Kalau jalannya beriringan Garis Garis bajakan sawahnya itu lurus Jalannya lurus Dalamnya sama Rata Gitu Nah Tuhan bilang kuk yang kupasang itu enak dan ringan Tuhan akan pasang kita kuk Tapi kalau kita menganggapnya itu keterpaksaan Dan bukan perintah Tuhan Kita akan dengan mudah Merah Gitu Nah saudara Hari ini Biar kita berpasangan dengan Tuhan Mengerjakan hal Visi di tahun 2023 ini Tuhan Aku pegang satu Kamu pegang satu Sama-sama Yang penting ada penyertaan Tuhan Tuhan jalannya secepat apa Aku mau ikutin Tuhan kasih komen seperti apa Aku mau ikutin Karena kita mau partnering sama Tuhan Memperbaiki apa? Tubuh dan jiwa dan roh Supaya perjalanan kita itu bisa Lancat Ditaran 2023 Ada yang mau partnering dengan Tuhan Mulai dipasangin kuk Tuhan aku mau kerja Tuhan 2023 Tuhan I'm ready Badanku ready untuk kuk Jiwaku ready untuk kuk Kerohanianku ready untuk kuk Tuhan Sehingga gak ada lagi kata terpaksa Gak ada lagi ribut rumah tangga Karena merasa terpaksa musim pengerjakan itu Ngilangin satu masalah dari rumah tangga Gak ada lagi Gak ada lagi kata terpaksa di dalam melayani Ngurangin satu masalah di dalam gereja Karena setiap orang udah ngerti bahwa aku gak lagi dipaksa Memang Perintahnya Nadanya kayak nada orang naksa Tapi ketika masuk ke kuping aku Dalam belief aku Dalam sistem aku Itu udah kekubah jadi Sesuatu yang di perintah Tuhan Kalau di perintah Tuhan Ya aku mau Karena Enak dan Ringan Habis ini oke gak Masih mau ngikutin Nah Lanjut ya Gimana caranya kita kesana nih How we get there Oke Ya sama Diagnosa tubuh kita nih Kalau saya kan di tubuh tadi ya Diagnosa tubuh kamu Saya udah cek darah kira-kira 3 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu cek darah saya Ya fine fine aja Bagus Saudara kan pasti ngiri kan Punya badan kayak gini Tapi kok bagus Gua kok badannya slim Tapi kok gak bagus gitu Sampai masih ngiri sama saya Udah yakin dah saya Bagus Gula darah Saya paling takut gula darah saudara Karena menurut saya Saya yang makan Kofi frappe itu Setiap hari saya nyantuk saudara Setiap hari saya nyantuk Oh Oh tapi saya tuh cuma Kofi frappe saudara McDonald 5,5 dollar Ada Ada Masih ada Kofi frappe Don't put the chocolate please No chocolate drizzle Itu pesanan saya selalu begitu 5,5 dollar Saya gak apa-apa gak makan burger Gapapa gak makan ketang Gapapa gak makan yang lain Gapapa yang putih kofi frappe tuh Buat malek Itu Dalam seminggu itu Mungkin bisa 5 kali Kalau saudara ke McDonald itu Kira-kira 2.500 kaj 2.500 kaj 2.500 kaj itu Berapa sih koreanti Untuk anuntungin Kaj itu apa sih Kilo Joule Itu satu itu sama kayak nasi padang Satu itu sama kayak Satu full set of nasi padang Itu saya Itu konsumsi Supaya saya melek Nah kira-kira dari awal Januari Saya sudah Stop itu tuh Cuman kemarin waktu Pas kita kekamera mata Colin gak habisin Dia punya bubble Saya kira-kira sama juga sih Gitu Sika Lagian kan belum mulai Ini kan baru mulai nanti nih Seminggu yang lalu Saya sudah coba gak makan nasi Kira-kira mau nyolong Kan saya paling gede nih Maksudnya Saya harus kerjanya Paling ekstra-ekstra kerja keras Dibanding saudara Kalau soal tubuh nih Ya saya nyolong Start lah gitu Udah gak makan nasi Gak makan nasi Ada satu hari Istri saya Istri saya Minta dibikin nasi goreng Saya bikinnya kebanyakan Dia tak makan Kan belum mulai Eh rapat di rumah ibu Ibu bikin nasi goreng Tak makan Kenapa? Belum mulai Belum mulai Enak kan? Belum mulai Nanti nih Mulai nih Kan udah mulai nih Ya Ya lah Ya ikutin rulesnya lah Kadang-kadang kan orang kok gitu Rulesnya belum keluar kok gitu kan Oke Saudara Tubuh Dia merasa tubuh Nah tubuh kan macam-macam saudara Ada yang tubuhnya oke tapi kolesterol tinggi Saya ketemu satu pastor itu Yang saya kaget banget Dia punya kolesterol tinggi banget Ya ampun Tubuh Pipis begitu punya kolesterol Ada yang punya masalah kolesterol disini? Border saya juga border Tapi bordernya masih oke Ya bordernya masih oke Ya oke Ada yang punya masalah kolesterol gak? Gak mau ngaku Gak berani ngecek Saya orang yang gak mau ngecek juga Bukan karena saya takut hasilnya Bukan karena saya tahu Tapi yang saya belum berubah ngapain gue ngecek Karena hasilnya jelek Dan itu Pernah dibahas sampai jumlah hidupnya Gitu Ada yang punya masalah itu? Gula darah? Gula darah? Gula darah fine-fine aja semua? Fine Fine ya? Fungsi hati? Lemak? Trigli seri Gitu Gitu Aman semua? Kalau aman berarti tubuh aman dong ya? Diajak jalan boleh dong ya? Dipaksa jalan boleh dong ya? Dipaksa pelayanan boleh dong ya? Dipaksa pelayanan boleh dong ya? Dipaksa mengerjakan ini itu boleh dong ya? Jangan Jangan bilang dimaksa Harus bilang Dua 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 Dara tinggi Dara tinggi Dara tinggi Dara tinggi Aduh 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 Tahun ini Berjuang Tau caranya buat ngurangi darah tinggi tau gak? Yang punya darah tinggi kira-kira tau gak caranya selain obat untuk nurunin darah tinggi kira-kira tau gak? Nong garam Nong garam Nah grup-grup darah tinggi nanti boleh gak bikin satu wassat? Kan gua dijelasin kan gua gak perlu itu gua gak darah tinggi ya? Boleh gak nih para orang yang darah tinggi kumpul jadi satu grup semua sebar informasi soal darah tinggi disitu gimana caranya supaya nih semua pada turun darah tingginya? Bisa gak sih begitu? Bisa gak sih begitu? Bisa gak sih begitu? Seharutnya gak boleh para Seharutnya gak boleh para Boleh gak? Supaya darah tingginya turun nih Gitu Cari Kalau kaya koreanti tuh suka cari baca-baca apa gitu artikel masukin ke grup itu supaya orang punya pengetahuan punya knowledge nya Dan bisa punya solusi untuk penurunan gitu Oke sampai sini oke gitu Jadi grupnya nanti bisa macam-macam nih Gitu Ada grup yang nurunin ini, nurunin itu Grup yang Bila saya akan kemenin Bapak Kurangin karbo, kurangin gula, kurangin lemak Kurangin karbo, lemak, gula Saya konsentrasi di tiga itu Gitu Supaya Apa Bisa bantu Turun Nah tubuh kita masih jadi kuat tahun ini Jadi kita kurus barengan nanti tahun ini Tiga Tiga Ngepingsan semua Kaka makan pingsan semua Kemudian dateng ke gereja semua loyo, semua Gak dipasih nasih Eh lah kita kerja ini dengan mindset Aku ini harus kuat Aku harus kuat kalau jumpa ya second milenya nyampe ya gitu ya yang punya jiwa ini tolong nih jiwa ini kadang-kadang gak mendeteksi tiba-tiba kalo mana bisa meledak gitu kurang apa? kurang hiburan kurang kasih sayang setoran oh saya baru tau kalo orang kurang setoran itu jiwanya kena ya? orang kalo kurang setoran itu jiwanya kena tuh oh gila ya tolong nih yang jiwa diurus nih ya yang jiwa diurus kurang dipeluk kelebihan dipeluk dapur mana bul gak kerja-kerja lu kadang-kadang yang punya masalah emosional jiwamu berarti kena nih you work out supaya apa nanti ketika pemaksaan itu datang itu kita akan kerjanya lebih gampang karena itu perintah Tuhan pertama perintah Tuhan yang kedua jiwamu sudah diberesin gitu gitu ya oke supaya tahun ini jiwa kita juga sehat yang butuh liburan ya liburan gitu kalo jiwamu gak diberesin liburan dikurs pun kamu marah-marah dimana-mana marah-marah nih liburan 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 sih judulnya ini gak mau ngamuk di liburan nah berarti budgetnya udah keluar bener tapi jiwanya gak keurus nah jiwanya diurusin supaya apa? supaya liburannya happy bener gak? saya liburan kemarin ketasmanya happy padahal tubuh karena covid gitu ada yang ketawa mungkin ada yang nyebarin hahaha satu minibus itu kenasan mau kecuali pak doni oh hebat hebat dan pak benny mudah itu mau selagi di beberapa tempat itu saya gak ikut turun gak ikut gak ikut kemana-mananya gak ikut saya jagain anak-anak karena anak-anak karena covid maunya di mobil doang tapi happy kenapa? jiwanya gak kena jadi ada yang udah kena di dua sini? yang ketiga roh wah roh paling bahaya karena kalo kita liat diagram ya saudara roh itu di dalem sini saudara center core nya itu kalo rohmu gak bener keluaran di jiwamu itu sepanjang orang bisa ngerti kamu oke kenapa? masih di dalam tahap toleransi jiwamu bisa terima tapi kan roh itu core roh itu mesti oke supaya apa? supaya penakuan orang yang tidak adil dalam hidupmu itu gak apa di jiwamu di badanmu gak kenapa-napa kenapa? karena rohnya oke kalo roh udah kena kurang makan rohnya wah bahaya banget nah buat tadi yang temen-temen yang yang ngerti banget bahwa rohku di perlu aku perbaiki di saatnya sepanjang tahun ini perbaiki roh kita supaya perjalanannya bisa nyampe for the second mile ya ini stepnya supaya tahun ini kita ngerti tugas kita apa tujuan kita apa saudara mau ikut sama saya saya mau turun 20 kilo kalo saudara mau turun 10 kilo berarti saudara cuma perlu setengahnya effort saya gitu saudara mau turun 5 kilo ya saudara cuma perlu seperapatnya effort saya gitu gak apa-apa saya kita kumpul bareng-bareng kita kerjain bareng-bareng supaya ini bisa kita bisa jadi sehat tubuh jiwa dan roh sama-sama di tahun ini amin saudara ya jadi jangan sampai gak ada kerjaan nih kalo gak ada kerjaan mostly you didn't get you didn't get the vision tahun ini roh yang punya masalah dengan roh udah tau saudara marahin orang terus itu mungkin karena rohnya tidak karena roh itu core gitu ya lanjut ya nah tolong setiap perjalanan kita kita mau ngapain tolong dicatat direkod direkod itu maksudnya dicatat ada pendataannya ada apa ya boleh gak sih saya minta ini dan tujuannya buat apa supaya kita ini punya global visionnya multimedia multimedia kita sekarang isinya cuma post online satu firma Tuhan setiap minggunya dan kita lagi mau bikin tiktok nih ya pokoknya short story kira-kira 52 short stories setiap minggu satu supaya bisa bantu untuk multimedianya nah saudara kita ini gak banyak berkecipung disini nah kalau ada tadinya gendut kayak saya jadi kurus gitu kan di record gitu di apa didatain terus udah gitu dibikinin satu short video nanti apa di upload kasih agar ini apa perjalanan tahun ini supaya ibu jadi sehat perjalanan tahun ini rohku semakin kuat perjalanan tahun ini jiwaku sudah sehat supaya apa supaya nanti multimedia kita variasi kalau enggak saudara kita cuma nyanyi doang dan orang yang mengerjain nyanyi saya kesal banget nih kalau ini terjadi di hidup kita udah nyanyi udah satu-satu gituin kita bisa kan nyanyi begitu nyanyi dibilang orang tuh pamer loh nah udah satu-satunya itu yang keluar yang keluar dimana di multimedia kita gitu padahal ini kan visinya global multimedia nah padahal ayo kita masukin apalah ntar jiwa kita lebih sehat nih bikinin tiktoknya jiwa ini nih kalau makan ini terus nih tubuh jadi sehat nih kalau ngerjain ini terus apa jiwa jadi sehat nih kalau kayak gini nah ini namanya sedang kasih makan rom nih kita bikin tiktoknya atau kita bikin short storynya supaya kita bisa upload ke multimedia dan orang bisa diberkati karena salah satu main yang Tuhan taruh buat gereja ini adalah multimedia mau jadi mereka mau jadi mereka boleh ya boleh ya boleh ya boleh ya jadi di tahun 2023 nanti 12 bulan saya minta teman-teman yang yang akan kotbah di tempat ini akan share soal bagaimana caranya kita punya tubuh yang lebih kuat gimana caranya kita punya jiwa yang lebih sehat gimana caranya kerohanian kita sehat gimana caranya finansial kita sehat gimana caranya hidup kita lebih sehat gimana caranya pernikahan kita lebih sehat gimana caranya rumah tangga kita lebih sehat gimana caranya pelayanan kita lebih sehat gimana caranya finansial kita lebih sehat pokoknya kita mau buat hidup kita lebih kuat ini belum jalan loh ini baru mempersiapkan keadaan kita supaya kita bisa jalan di second mile accept ya saudara ya ini baru mempersiapkan keadaan kita supaya kita bisa jalan di second mile abis ini semua masih mau? ikutin oke ya jadi saya berharap dengan kita mengerjakan ini hidup kita bisa lebih baik gak banyak lagi orang merasa terpaksa melakukan ini dan itu gak ada lagi gak ada lagi keluhan ini, 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 itu kenapa? karena semua sudah ditanggulang gula darah ditanggulang kolesterol ditanggulang ya kurang tidur ada, tubuh itu juga sama kurang tidur main game terus sampe tidur kurang main game untuk orang banyak gitu nah itu kan mesti ditanggulang gitu siapa yang punya masalah kurang tidur siwa ini tidur berapa jam? enam jam enam jam itu kurang ya? harusnya berapa? tujuh, lapan ya? baru seger ya gitu ya kurangnya itu gara-gara apa sih? kalau berada tidur ada yang dibikirin gitu ya kalau berada tidur ada yang dibikirin gitu ya nah itu kita paling tahu nih bunyi kita butuh tidur berapa jam gitu saya juga termasuk kurang tidur ya jadi kita perbaiki yang kurang-kurang kita perbaiki supaya kita siap jalan second mile habis ini oke? nanti sehat semua nih ini ya tubuh sehat, jiwa sehat berapa sehat? nah kita mau buat itu di tahun ini supaya kita siap sambil gitu jalan nanti minggu depan saya akan siap lagi-lagi ini baru siapkan diri kita nanti akan sampai masuk kepada tugas yang second mile itu mesti ngapain aja supaya kita gak pernah ngerasa terpaksa kalau mengerjakan apapun apalagi itu udah tanggung jawab kita kita bilang wah kan maksa gitu udah gak ada lagi-lagi gitu karena kita ngerti bahwa ini bukan pemaksaan lagi ada ayatnya kolosul tadi itu kalau melakukan segala sesuatu melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia minggu depan saya lanjutin lagi tapi minggu ini Bo yang udah tahu masalahnya dimana mulai dikerjain ya lalu gimana kalau pulang pada makan kan kelewatan yang makan gimana dong ada solusi gak jadi kita bakalan tunjuk satu menteri olahraga ketika yang lain pada makan kita olahraga gitu ya boleh gak drop kita semua di taman di park kita olahraga gitu terus yang lain pada makan nanti yang setelah makan jemput kita lagi di park gitu boleh gak enak aja lu makan gua paksa jemput gue ayolah kita kerjain apapun lah yang kita bisa supaya tubuh kita bagus bukan buat foto sana sini bukan tapi supaya kita bisa ngerjakin the second mile jiwa kita bagus rohani kita bagus supaya kita bisa mengerjakan the second mile amin salira sekarang ya kita mau bagi pendiri saya minta Pak Yuki bisa tolong saya untuk eh main musik hendak hai 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 oh Tuhan ku percaya Rancangan Tuhan adalah rancangan yang dirancangkan untuk manusia Yang pada dengan damai sejahtera Bukan rancangan keselakaan Setiap visi yang diberikan Tuhan buat kehidupan kita Pasti berguna buat kehidupan kita Setiap kali saya merenyumkan Visi yang ini saya selesai gak jalankan Saya selesai jalankan Itu gunanya balik lagi Mostly buat diri saya sendiri Dan itu adalah cara Tuhan Untuk mengupgrade kehidupan kita Dan tahun ini Tuhan mau upgrade tubuh kita Tuhan mau upgrade siwa kita Tuhan mau upgrade rohanian kita Amin Saya berdoa buat Lisa Biar Lisa tahun ini Kalau saya boleh Berdoa Saya mau berdoa supaya Saudara-saudara Lisa bisa dapat ginjal Atau sebelum itu terjadi Tuhan membuat muci jam yang ada di tubuh Lisa Supaya tubuh Lisa Fit Diajak jalan Oke Aku Tidak mau pulang terbatas pulang Aku mau ikut Aku harus lebih kuat Yang kita kerjakan itu semua Untuk kemuliaan nama Tuhan Amin Saudara Aku tahu rancanganmu Aku tahu rancanganmu Tidak berhidup Aku tahu rancanganmu Baik batiku Baik batiku Aku tahu rancanganmu Sempurna Sempurna Amin Aku tahu jalan-jalanmu Aku tahu jalan-jalanmu Amin Yang berbaik batiku Ketakan ku tahu rancanganmu Aku tahu rancanganmu Tidak berhidup Amin Aku tahu rancanganmu Baik batiku Baik batiku Aku tahu rancanganmu Sempurna Baik batiku Baik batiku Baik batiku Yang terbaik batiku Mari saudara-saudara Bicara eksponitimah Tuhan ini Di sini Saya mengajak kita semua berdoa Masing-masing kepada Tuhan Minta hikmat daripada Tuhan Minta pengertian Minta kemampuan Untuk melakukan visi Amin Ayo Kita semua berdoa Singer nyanyikan lagu Mari kita berdoa Masing-masing keluarkan suaramu Ajukan Padilimu Permintamu Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Ku tahu rancanganmu Minta bagiku Ku tahu temanmu Baik batiku Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Bapak Bapak kami bersyukur Kepada Tuhan Tuhan Kepada Tuhan 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 Kepada Tuhan Kepada Tuhan Baru sepanjang tahun ini Kata dipaksa Kami mau Tuhan mampukan kami mengolahnya Dalam pikiran kami Menjadi perintah Tuhan Supaya kami melakukannya dengan suka rela Kami melakukannya dengan suka cita Dan kami melakukannya dengan pengertian yang jelas Tuhan bukakan kepada setiap kami Hikmat Pengertian yang kami perlukan Bahkan effort Tuhan Antusias Tuhan Dan juga keinginan niat yang kuat Untuk mengerjakan visi ini Masing-masing daripada kami Kami tidak jalan sendiri Kami jalan sama-sama Tuhan Kami bukan jadi orang yang lemah sendiri Tapi kami tahu juga Tuhan Sekalian kami juga punya kelemahannya sendiri Karena itu kami tidak mau fokus kepada kelemahan Atau bebannya berat Tapi kami mau fokus kepada janjimu Kepada visimu Kepada pengurapan daripadamu Tuhan kau rapi setiap anak-anakmu ini Tuhan Kau rapi kami berjalan bersama di tahun 2023 ini Dengan visi second mile Tuhan Kau mampukan kami ya Tuhan Kami juga bersyukur untuk Pastor Iwan Yang sudah menangkap isi hatimu bagi kami Kau berkati hidupnya Beri kesehatan terbaik Apa yang menjadi keribuan hatinya tahun ini Juga kau buat berhasil ya Tuhan Dan kau juga Tuhan Yang membuat dia semakin menjadi terang Menjadi garam bagi banyak orang Kau berikan dia kekuatan yang dia butuhkan Ya Tuhan Kau berikan dia kesehatan yang dia perlukan ya Bapak Dan kami percaya kau memakai hidupnya lebih lagi dan lebih lagi Kami juga semua tempat ini Tuhan Kami sama-sama orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Kami percaya Tuhan Sedemikian kau mengurapi pemimpin kami Sedemikian kau juga mengurapi kami semua ya Bapak Terima kasih Tuhan Kami pegang kerima Tuhan Dan kami mau kerjakan itu bersama Di dalam nama Yesus yang berdoa Haleluya Amin Silahkan dulu saudara-saudara Kalian semua sudah diberkati dengan krisi yang disampaikan dengan Pastor Iwan Amin Semoga kalian bisa melakukan krisi yang terbaik Mari kita sepatutnya untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan Kami mau memberikan persembahan Tuhan Persembahan untuk Engkau Tuhan Dekatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan Pada Tuhan Baik persembahan perpuluhan Persembahan sulung Maupun persembahan yang lainnya Tuhan Terima kasih Tuhan Semoga persembahan ini Tuhan Berkenan di hatimu Tuhan Dan kau selalu memberikan yang terbaik buat rumahmu Tuhan Tuhan Semoga persembahan ini Menjadi persembahan yang terbaik Tuhan Untuk kau Tuhan Dan harus dimukai Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kalian ada yang membawa ke sini Jom Mari kita buka batang sama-sama Oke Hendaklah masing-masing memberikan Menurut keadaan Jangan dinasih Apakah Tuhan paksa Sebab Tuhan nasi Orang yang membeli dengan Suka cita Kita percaya bahwa Tuhan Apa yang memberikan yang terbaik buat kita Apa yang kita berikan pada Tuhan Kita akan mendapatkan Berkat lebih dari semuanya Bahkan berlipat-lipat ganda Oke Mari kita menyatakan lagu Sebelum kita berikan apa-apa Terima kasih 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 Terima kasih